Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Здравствуйте, меня зовут Violeta Astapradja Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sonaryo Soenhaji Metodologinya Bapak Sonaryo Soenhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orentasi Rusia-Indonesia Hari ini kita melanjutkan membahas tema tentang kata kerja suka, нравится Yang adalah kata refleksif dalam bahasa Rusia Tetapi hari ini kita akan membahas kalimat kalau setelah kata kerja suka ada kata benda bentuk jamak Karena kemarin kita membahas kalau setelah kata kerja suka ada kata benda bentuk tunggal Kita ingatkan lagi ya, refresh your memory Imperfective form dan perfective form kata kerja suka atau menyukai ya NERAVITSA, PANRAVITSA Sesuai dengan marfemnya Terdiri dari apa kata kerja ini? Kita sekarang perhatikan ke sini ya Ada akar kata neraf, ada sufiks i, ada akhiran kata kerja te sama tanda pelumah Dan ada postfiks, dan ada postfiks Kata kerja refleksif diakhiri dengan postfiksnya Postfiks, huruf s, ya, itu postfiks Itu imperfective Kalau perfective, PANRAVITSA Ada awalan kata kerja, PO Ada akar neraf, sufiks i, akhiran kata kerja te sama tanda pelumah Dan postfiks, si, ya, itu kata kerja refleksif Kata kerja refleksif Kemarin kita membahas Kalau sesudah kata kerja suka, ada kata benda tunggal Ya, bentuknya waktu itu, yang kemarin NERAVITSA Di sini yang akhiran kata, akhiran It, it, ya, graf itu akar kata It, akhiran kata, dan si, ya, itu postfiks Hari ini, sesudah kata kerja neravet, sesuka, ada kata benda bentuk jamak Jadi, di sini, akhiran kata kerja berubah, ya Kemarin itu it, kalau sesudahnya ada kata benda tunggal Hari ini, yat, ya, akhirannya yat Jadi, neravitsya, neravitsya Kalau saya suka apel, menye neravitsya yablaka Kalau saya suka apel-apel, apel-apel sudah bentuk jamak, ya Jadi, menye neravitsya, ya, ya, di sana ada huruf ya Sebelumnya ada huruf i, dalam akhiran kata kerja Hari ini ada huruf ya, dalam akhiran kata kerja itu Dan yang terakhirnya itu postfiks, ya S, ya, itu postfiks Sebelum kita membaca kalimat Kita melihat di sini ada kata benda nominatif bentuk jamak Ya, bentuk jamak sama kata penunjuk Gata ganti penunjuk Dosen-dosen ini Эти нanti mengenal Ciknya Sebelumnya Ete Jelétais ni Jel 아니 Sekali S, Ja Bahkan catat wakib ya, wakib yang saya menggunakan dalam kalimat di sini untuk pelajaran ini. Kita mulai ya. Saya suka dosen-dosen ini. Menya, nerayat saya, di sini ada huruf ya ya, bukan i. Karena dulu i, karena sesudah suka ada tunggal ya, kata benda tunggal. Sekarang kata benda jamak. Mne nraayat saya eti ljudi atau mafya. Mne nraayat saya eti prepadavatili. Saya suka dosen-dosen ini. Mne nraayat saya eti prepadavatili. Kamu suka orang-orang ini? Tidak nraayat saya eti ljudi. Dia laki-laki suka penda-penda-penda-penda-penda ini. Jemu nraayat saya eti mnenya. Dia perempuan suka orang-orang laki-laki ini. Jemu nraayat saya eti mushin. Dia nintral suka orang-orang ini. Jemu nraayat saya eti mushin. Kamu suka orang-orang ini. Nam nraayat saya eti mushin. Jemu nraayat saya eti mushin. Jemu nraayat saya eti mushin. Jemu nraayat saya eti mushin. Perhatikan ke sini sekarang ya Yang kata ganti orang Saya, ya, ti, on, ana, me, vi, ani Di sini tidak boleh dalam nominatif ya Kita harus menggunakan dalam datif Kenapa? Karena kata suka, nравetsa Harus kita menggunakan kata ganti orang Atau kata benda di sini Atau nama orang Dalam datif Itu peraturannya Djadi, ya, man, djadi, mnie Ty, тебе On, ему Ana, ей Ano, ему My, nam We, wam Ani, im Itu datif Dan, nrawetsa Ya, 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 ya Khuruf ya Di sini juga ya, 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 ya Buntuk kata kardja suka Nrawetsa Kanapa karna sotlah Yeah, ya, 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 ya the Safabis Nrawetsa Aga da kata benda Buntuk jamak Sama kata ganti banundju Yuga jamak Duga ban Эти мужчины, эти женщины, эти книги, эти машины, эти девушки. Я мету эти преподаватели, эти девушки, эти машины. Эти мужчины, эти женщины, эти женщины. Эти книги, эти книги, эти машины, эти девушки, эти девушки. Сокарам, анда судах тауя, ката кирджа сука нравится. Багаймана, пыру баханья, сысуай динган, тунгал атау джамак, ката бэнда, ада сысудах, ката кирджа нравится. Silahkan catat bahan pelajaran ini. Dan juga ada pertanyaan, ya. Karena dalam bahasa Rusia juga ada kata kerja, люблю, любить, ya. Saya suka atau saya cinta, я люблю. Juga boleh monggunakan, kalau saya suka apel-apel ini, ya. Я люблю эти яблоки, atau saya suka mobil ini. Я люблю эту машину. Juga boleh, seperti ini. Dan disana bentuknya lain. Я disana dalam nominatif. Ada kata kerja, любить, ya, untuk saya люблю. Dan kita menggunakan kata benda yang sehabis kata люблю, suka, dalam menggunakan dalam akusatif. Karena disana ada peraturan, ya, untuk akusatif. Disini, disini kalau kita mau menggunakan kata kerjaan ravetsa, dan itu lebih baik kalau kita menggunakan ravetsa. Karena itu bahasa sastra, ya, bahasa sastra. Kalau cinta, cinta orang, ya, ya, люблю, dan ada nama orang. Tapi kalau saya suka apel, atau saya suka mobil, saya suka nasi, itu cinta tidak cocok, ya. Karena itu lebih baik kalau kita menggunakan kata kerjaan ravetsa. Dan kita sudah tahu peraturan, ya. Subyektnya dalam datif. Kata kerjaan ravetsa berubah sesuai dengan jamaah atau tunggal kata benda yang berikutnya. Dan kata benda yang berikutnya ravetsa dalam nominatif, ya, selalu nominatif. Saya mau ingatkan, ya, sudah ada grup WA. Nanti kita mau atur, ya, atur Zoom di bulan Desember, ya, di akhir bulan Desember. Mau atur Zoom. Kita disana membahas banyak hal. Grup WA ini secara gratis. Karena itu anda bisa bergabung, grup ini. Kalau kerim nomor HP anda, via email saya, ya, violeta. Tidikastapradja at gmail.com. Krimka, sedi. Dan special thanks to my friend Fika in this channel and in this area. Thanks for this jubab. Because this jubab is the present from her. Terima kasih banyak. Banyak. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Bukti zdrowe. Dan dika anda tertari gdingan. Palajaran bahasa russi di channel ini. Silahkan tekan tombol subscribe. Dan like. Do svidanya. Sampai jumpa. Do svidanya. Sampai jumpa.